Imam tanpa bayangan jilid 45. HMMM. Meskipun bukan kau yang turun tangan sendiri, tapi apa bedanya kalau ia mati di tanganmu? Tentu saja jauh berbeda, jawab Hoa Pektuo sambil gelengkan kepalanya berulang kali, meskipun nama dari aku Hoa Pektuo dalam dunia persilatan tersohor sebagai seorang manusia yang berhati hitam dan bertangan telengas, Tetapi belum pernah kugunakan care yang paling keji untuk menghadapi seorang perempuan, kesemuanya ini harus salahkan nasibnya yang kurang baik, siapa suruh ia berjumpa dengan Hei Giyong Lam yang edan? HMMM, HMMM, apa sebabnya Hei Giyong Lam bisa menjadi gila? Ayo jawab. Hoa Pektuo tarik napas panjang-panjang. Kau tak usah menyalahkan diriku, serunya, terus, terang saja ku katakan bahwa aku pun tidak berharap gadis itu menemui ajalnya, karena Sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, jago pedang berdarah dingin telah menukas dengan suatu dengusan yang dingin dan ketus yang begitu menyeramkan hatinya membuat kakek licik itu buru-buru bungkam Bukankah karena ia masih mempunyai nilai untuk kau pergunakan tenaganya seru pekin hui sinis? Hoa Pektuo tertawa hambar. Tepat sekali perkataanmu itu, dia menjawab, aku pun hendak berkata demikian, selamanya aku selalu bertindak dengan Keryang. Sama, asal aku merasa senang untuk mengerjakannya maka tanpa tedeng aling-aling akanku utarakan semua secara terbuka. HMM. Agaknya kau merasa amat bangga dengan hasil kerjamu pada hari ini, hardik pekin hui ketus. Mula-mula Hoa Pektuo nampak tertegun diikuti ia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sedikit pun tidak salah, meskipun atas terjadinya peristiwa pada hari ini kurang memuaskan hatiku, akan tetapi aku memang merasa agak bangga, karena hasil yang akan ku dapatkan pada hari ini ternyata jauh lebih banyak daripada apa yang ku duga semula. Dengan perasaan sangsi jago pedang berdarah dingin menatap prasetua itu tajam-tajam, ia temukan raut wajah Hoa Pektuo diliputi hawa dingin yang menggidikan hati. Setelah termenung sebentar ia lantas menegur kembali. Aku rasa mungkin ada persoalan lain yang lebih membanggakan hatimu. Haaah, 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 sedikit pun tidak salah, sekarang aku telah mengalihkan tujuanku ke atas kepalamu. Persoalan apa tanya Pektin Hui dengan wajah tertegun. Haaah, 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 aku menginginkan jiwamu. Pektin Hui, aku telah mengincar jiwa anjingmu itu. Pektin Hui mendengus, dengan sorot metu yang tajam ia menjawab. Rasa tua yang tak tahu diri, besar amat ambisimu itu, semangkuk nasi belum habis dimakan sekarang sudah mengincar mangsa yang lebih besar lagi, bagus. Aku jago pedang berdarah dingin juga bukan seorang manusia yang berkepala tiga berlengan enam, dalam pandanganmu mungkin dirimu menyerupai segumpal daging yang gemuk, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Dengan sangat berhati-hati ia letakkan jenazah Kong Yusyokpeng di suatu sudut gua, setelah itu dipandangnya sekejap mayat seng. Gadis yang baik hati itu, saking terharunya hampir saja ia tak mampu mengendalikan air metu yang menetes keluar, pemuda itu menghela nafas panjang, satu senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya yang tipis, dengan penuh kebencian ditatapnya Hoa Petuo tanpa berkedip. Kering Sekilas cahaya pedang yang menyilaukan mata memancar keluar dari genggaman jago pedang berdarah dingin, pedang mestikanya yang telah dicabut keluar perlahan-lahan diangkat ke tengah udara, lalu sambil menatap wajah Hoa Petuo dengan sinar metu menggidikan ia menegur. Setelah ragu sebentar, akhirnya dengan hati tegang ia berkata dingin. Setelah mencelakai jiwa seorang gadis yang tak berdosa, dalam keadilan engkau mesti memberikan pertanggungan jawab, kedua, ada permusuhan apa antara engkau dengan ayahku? Mengapa kau himpun para jago lihai dari kalangan hektu untuk bersama-sama mengerubutinya di puncak gunung cingsia? Dari dua hal tersebut di atas maka sudah sepantasnya kalau engkau menerima kematian atas dosa-dosamu itu, bila aku orang sipek biarkan dirimu lolos dari keadilan ini, maka di kolong langit tentu tak ada keadilan lagi. Dalam pandangannya seolah-olah dia melihat keadaan ayahnya yang mati secara mengenaskan di puncak gunung cingsia, rasa dendam dan benci muncul dari dasar lubuk hatinya, seara lapat-lapat ayah metu jago muda itu membuat pandangannya jadi kabur, seolah-olah dia melihat pula segumpal darah, darah yang menyiarkan bawa mis, kematian ayahnya dalam pandangannya, kian lama pandangan itu kian jelas dan kian membesar. Dengan sekujur badan gemetar keras Hoa Pek Tuo menjerit, apa sangkut kautnya antara kematian ayahmu dengan aku HMMM? Kau tak usah mungkir lagi, pemilik benteng kian P.O. telah menceritakan kesemuanya kepada aku. Apa teriak Hoa Pek Tuo dengan badan gemetar, apa yang ia ceritakan kepadamu? Pek Inhui, engkau jangan mengacau belotak karuan, persoalan ini dengan cepatnya sudah menjadi jelas, engkau. Harus tahu, pemilik benteng kian P.O. mempunyai hubungan persahabatan yang sangat terat dengan diriku. Pek Inhui mendengus dingin, hawa napsu membunuh melintas di atas raut wajahnya. Justru karena antara engkau dan dia punya hubungan persahabatan yang ngerat maka aku baru percaya dengan apa yang telah dikatakannya, Hoa Pek Tuo. Buat apa engkau ingkari lagi perbuatan yang sudah kau lakukan itu? Padahal sebelum pemilik benteng kian P.O. bercerita, aku sudah mencurigai akan dirimu, masih ingat bukan dengan bekas robekan ujung jubah dari ayahku. Seandainya ayahku bukan mati di tanganmu, kenapa engkau berusaha untuk merebut kembali robekan jubah tersebut? Sekarang aku baru tahu mengapa engkau berbuat begitu. Mengapa engkau berusaha keras untuk merebut kembali robekan jubah itu? Rupanya engkau hendak melenyapkan bukti-bukti mengenai keterlibatanmu dalam persoalan ini. Semakin lama Hoa Pek Tuo merasa hatinya semakin tercekat, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Rupanya segala sesuatu telah diketahui oleh bajingan cilik ini. HMM Cuitek Li bajingan tua itu benar-benar bukan sahabat yang baik? Makanya, tak kusangka ia telah membocorkan rahasia itu kepada dirinya. HMM Ketahuilah aku Hoa Pek Tuo juga bukan manusia yang gampang dipermainkan, aku harus berusaha untuk memberikan pelajaran kepadanya. Berpikir sampai di sini, ia lantas berkata dengan ada menyeramkan. Aku tidak menyangkal kalau kematian ayahmu memang melibatkan pula diriku, tetapi engkau pun harus tahu bahwa persoalannya tidak sesempit itu, masih banyak orang yang terlibat dalam peristiwa pengerubutan itu. Siapa saja mereka-mereka itu tanya Pek Inhoi sambil menekan hawa membunuh yang berkobar dalam dadanya. Sinar metu yang tajam memancar keluar dari balik metu Hoa Pek Tuo, jawabnya. Pemilik Benteng Kiam Poo, Cui Tekli merupakan tokoh yang paling penting dalam peristiwa berdarah itu, Pek Inhoi. Ada satu hal engkau harus bisa memahami, kedudukan Cui Tekli dalam dunia persilatan jauh lebih tinggi daripada diriku, semua peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan tentu melibatkan pula dirinya, Tempo hari ketika ia sedang terikat oleh rasa dendam dengan ayahmu, ia pernah bersumpah bahwa suatu ketika ayahmu akan dibunuh mati dalam bacokan pedangnya, tentu saja orang yang merencanakan pembunuhan terhadap ayahmu adalah dirinya, ia menyebarkan surat undangan bulim tiap dan undang para jago lihai dari kalangan hitam untuk bersama-sama kumpul di puncak gunung Cingsia untuk menantikan Pek Tiang Hang masuk perangkap. Banyak orang jago mengetahui akan persoalan ini. Manusia yang bernama Hoa Petuo ini benar-benar sangat lihai, ia sama sekali tidak mengingat tentang soal persahabatan, setelah terdesak oleh keadaan maka semua tanggung jawab dilimpahkan ke atas tubuh pemilik dari benteng KMPOO, manusia macam inilah yang disebut manusia rendah. Dengan tenang Pek Inhui mendengarkan kisah tersebut, lalu ujarnya dengan nada sinis. Engkau benar-benar seorang manusia yang cerdik, sampai-sampai sahabat sendiri pun dijual. Hoa Petuo tidak menyangka kalau jago pedang berdarah dingin Pek Inhui bisa menyindir dan memperolok dirinya, air muka kakek tua yang licik itu berubah hebat, sambil tertawa jengah katanya. Titik 2. Siapa suruh Cui Teli mengkhianati diriku lebih dahulu, kalau ia tidak membongkar rahasia lebih dahulu tak akan ku beritahukan apa-apa kepadamu. Saudaraku, apa yang ku ketahui telah ku beritahukan semua kepadamu, apa rencanamu sekarang silahkan diutarakan keluar. HMMM. Beritahu kenapakah engkau ikut serta di dalam gerakan pembunuhan terhadap ayahku. Tentang soal ini, Hoa Petuo termenung sebentar lalu meneruskan, tentang soal ini sukar untuk dikatakan, ketika itu keadaanku serba salah, kalau aku tidak ikut turun tangan maka orang lain pasti akan menaruh kesalahpahaman terhadap diriku, ketahuilah musuh besar yang mempunyai rasa dendam dengan Pek Tiang Hang. Bukan cuma aku seorang, yang ikut dalam pergerakan itu banyak, banyak sekali. Pernyataanmu itu sudah lebih dari cukup, Tukas Pek Inhui sambil menggetarkan pedangnya, kalau memang engkau termasuk di antara salah satu pengerubut yang membinasakan ayahku, maka aku tak bisa melepaskan dirimu lagi, Hoa Petuo. Aku merasa amat berterima kasih karena engkau telah membeber banyak rahasia kepadaku, tapi sayang seribu sayang aku adalah seorang manusia yang suka membedakan mana bu di mana dendam, tak mungkin aku lepaskan dirimu lagi dalam keadaan selamat. Sambil menyilangkan telapraknya di depan dadah Hoa Petuo bergeser maju ke depan, ujarnya sambil tertawa seram. Aku belum pernah mengemis atau merengek kepadamu untuk melepaskan diriku, saudara, oleh karena engkau sudah hampir mati maka aku beberkan rahasia ini kepadamu, agar engkau sebelum menemui ajalnya bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dalam duduk perkara yang sebenarnya, dalam ketulusan engkau tahu tentang rahasia ini atau tidak juga tak ada bedanya, malam ini aku telah menyebarkan jaring langit yang tangguh di sekitar tempat ini, tidak mungkin engkau bisa meloloskan diri dari tempat ini dalam keadaan selamat. HMM. HMM, saudaraku, kau jangan salah sangka, aku bukan sengaja menakut-nakuti dirimu dengan perkataan seperti ini. Air muka jago pedang berdarah dingin berubah amat ketus bagaikan es, sedikit pun tiada perasaan, kecuali napsu membunuh dan hawa kegusaran yang terpancar keluar dari balik matanya, masih ada lagi suatu suara aneh tak berwujud yang mendengung di sisi telinganya. Suara itu bagaikan dipancarkan oleh seseorang yang dikenal olehnya, seperti pula dipancarkan oleh seorang yang masih asing baginya, suara itu serak dan berat seakan memancar datang dari neraka. Balaslah dendam. Balaslah dendam. Jago pedang berdarah dingin merasakan hatinya bergetar keras, dengan pandangan penuh mendendam dia melotot ke atas wajah Hoa Pektuo, dengan suara yang keras penuh bertenaga teriaknya. Hoa Pektuo, serahkah nyawamu. Bersamaan dengan bentakan tersebut, tubuhnya melayang maju ke depan, pedang mestikanya laksana kilat berkelebat ke depan melancarkan sebuah serangan hebat. Dalam serangan ini dia telah menggunakan jurus serangan yang paling ampuh dari ilmu pedang penghancur Seng Surya, bayangan pedang terlihat memancar bagaikan gelombang, hawa pedang yang dingin dan tajam mendesir dan membumbung di seluruh udara. Hoa Pektuo seketika merasakan hatinya bergidik bercampur ngeri tak kalah menyaksikan datangnya serangan yang begitu cepat dan lihainya itu, karena itu tubuhnya buru-buru menyusut mundur ke samping kiri, sedang telapak kanannya dengan cepat disodokan ke atas tulang igam musuhnya. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, bukan saja mereka dibikin terperanjat oleh keampuhan ilmu silat lawannya bahkan tak mengira kalau kepandayan mereka masing-masing telah memperoleh kemajuan yang demikian pesat. Setelah melancarkan serangan telapak kanannya, Hoa Pektuo mengirim pula satu tendangan kilat ke depan sambil serunya. Saudara, lihatlah serangan ini. Diam-diam jago pedang berdarah dingin Pek In Hui merasa terperanjat juga melihat kecepatan gerak musuhnya di dalam berganti jurus, pedang mestika penghancur Seng Surya berputar 180 derajat di tengah udara, ujung pedang yang tajam dingin menciptakan sekilas cahaya yang tipis membacok Hoa Pektuo yang sedang melancarkan tendangan itu. Terancam oleh maut, buru-buru Hoa Pektuo tarik kembali tubuhnya sambil berganti 7-8 jurus serangan di tengah udara, setelah bersusah payah ia berhasil melepaskan diri dari ancaman 1 jurus 3 gerakan dasyat dari lawannya. Sekarang kakek kelicik yang berhati keji itu baru menyadari bahwa kepandaian silat yang dimiliki jago pedang berdarah dingin benar-benar telah peroleh kemajuan yang amat pesat sekali sehingga hampir saja ia tak mampu mempertahankan diri, hatinya semakin tercekat dan ditatapnya wajah Pek In Hui dengan pandangan tajam. Sementara satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia berpikir. Sungguh tak kusangka kemajuan ilmu silat yang berhasil dicapai keparat cilik ini jauh lebih lihai daripada diriku, tidak aneh kalau ia berani menantang aku untuk berdual, rupanya ia memang benar memiliki ilmu simpanan. Asal. Tempo hari sewaktu aku bertarung melawan Pek Tiang Hang ilmu silat yang dimiliki orang si Pek itu belum berhasil mencapai taraf seperti apa yang berhasil diakini oleh anaknya, jangan putra dari Pek Tiang Hang ini benar-benar akan memaksa diriku hingga tak dapat tancapkan kaki kembali di dalam dunia persilatan. Kecerdikan orang ini memang luar biasa sekali, terutama ketajaman perasaan hatinya setelah menyaksikan kemampuan yang dimiliki jago pedang berdarah dingin itu, ia segera sadar bahwa ambisinya untuk merajai dunia persilatan bakal buyar dan hancur. Sampai di situ saja atau paling sedikit ia tak punya keyakinan untuk merebut kemenangan selama berada di hadapan si anak muda itu. Pukulan tersebut kalau dibicarakan terhadap diri Hoa Petua boleh dibilang merupakan suatu pukulan batu yang sangat berat, keadaan tersebut sama halnya dengan kaki yang dikait orang. Yang sesaat ia hendak menduduki kursi kebesaran dunia persilatan hingga mengakibatkan dirinya jatuh terjungkal ke atas tanah, sebelum merasakan bagaimana nikmatnya menempati kursi kebesaran ia sudah keburu jatuh terguling ke bawah. Atas keadaan tersebut ia hanya bisa mendendam, memenci, iri dengki dan ingin sekali menghancurkan si anak muda itu sehingga rasa dongkol dan kesal yang menyelimuti benaknya dapat tersapu lenyap, sebab kalau ia gagal melenyapkan pemuda tersebut maka selama hidup tak mungkin lagi baginya untuk tancapkan kaki di permukaan bumi. Begitulah, dengan gemas dia ayun telapak kanannya sambil mementak keras-keras. Saudara, aku sama sekali tak mampu untuk menahan dirimu. Hawa pukulan yang dilancarkan ke depan seakan-akan martil berat yang menghantam ke atas tubuh Pak Inhoi, dalam waktu singkat hawa pukulan yang amat tajam mengepung di sekeliling tubuhnya, membuat daya tekanan kian lama kian bertambah berat, ia menghembuskan napas panjang-panjang. Suatu ketika pedang mestika penghancur seng surianya menotok ke atas telapak tangan Hawa Pek Tuo yang sedang menyerang itu, begitu mendadak dan hebatnya ancaman itu membuat Hawa Pek Tuo jadi amat terperanjat dan buru-buru harus membuyarkan ancamannya. Kakek kelicik yang berhati keji itu tahu jika telapak kanannya tidak segera ditarik kembali, maka andai kata sampai membentur dengan ujung pedang lawan, kepandayan silat yang dimilikinya akan punah. Dan musnah lama sekali, hatinya tercekat, buru-buru ia tarik kembali pukulannya sambil ganti ayun telapak kirinya ke muka. Bagian 43 Pek Inhoei membentak keras, tubuhnya loncat maju ke depan mengikuti kilatan cahaya pedangnya, setelah berputar satu lingkaran di tengah udara pedang sakti membentuk gerak gelombang udara, selapis demi selapis secara bertumpuk menekan tubuh Hawa Pek Tuo. A-a-a-a-a-a-jurus pedang sakti menembusi seng suria, jerit Hawa. Pek Tuo dengan suara gemetar dan air muka berubah hebat. Sampai dimanakah keampuhan serta kedasyatan dari juru serangan tersebut telah diketahui olehnya dengan hafal, karenanya setelah menyaksikan jago pedang berdarah dingin melancarkan serangan dengan juru sampuh tersebut, saking kaget dan takutnya ia menjerit keras tubuhnya secara beruntun mundur beberapa langkah ke belakang lalu putar tubuh dan kabur dari tempat itu. Sepasang mata Pek Inhoi berubah jadi merah berapi-api, teriaknya penuh kegusaran. Bangsa Tua, jangan melarikan diri. Hawa Pek Tuo telah menyadari bahwa kepandayan silat yang dimilikinya tak mampu untuk melenyapkan si anak muda itu, ia tahu bahwa tak ada gunanya untuk keribut terus dengan pemuda tadi sebab kalau pertarungan dilanjutkan maka kemungkinan besar dirinya bakal jatuh ke tangan musuh. Oleh sebab itu sambil putar badan melarikan diri, teriaknya, kau jangan keburu merasa bangga lebih dulu, kita lihat saja. Bagaimana akhirnya nanti? Terlihatlah rasa tua itu menggerakkan tubuhnya berulang kali, bagaikan sesosok sukna gentayangan tubuhnya dengan cepat lenyap di balik gua yang gelap. Jago pedang berdarah dingin Pek Inhoi yang tak sempat melakukan pengejaran, terpaksa hanya bisa menghela nafas panjang sambil mendepak-depakan kakinya belaka. Bangsa Tua, kali ini engkau bisa lolos dari tanganku, tapi kau jangan keburu senang hati, sekalipun engkau dapat terbang ke langit, aku tetap akan mengejar dirimu sampai dapat. Ia tahu bahwa Hoa Pek Tua serta anak buahnya tak akan berlalu dari sana dengan begitu saja, dia lantas mengambil keputusan setelah mengubur jenazah dari Kong Yusyok Peng, usaha pencarian itu baru akan dilakukan. Tad kala sinar mati si anak muda itu terlintas kembali di atas wajah Kong Yusyok Peng yang telah layu dan bercat mengerikan, rasa sedih muncul dalam benaknya, dengan penuh kepedihan ia menghela nafas panjang kemudian perlahan-lahan mendekati mayat gadis itu. Siok Peng bisiknya lirih, setelah mati engkau akan mendapatkan ketenangan yang benar-benar menyenangkan hatimu, meskipun Hei Giyong Lam yang mencekik dirimu sampai mati, akan tetapi kau tak usah membenci atau mendendam terhadap dirinya, karena dia hanya seorang gila yang tak waras otaknya. Kau tentu tahu bukan, setelah otaknya waras kembali dan mengetahui kalau engkau mati tercekik di tangannya, betapa sedih dan perihatinya sehingga air mati jatuh berlinang membasahi seluruh wajahnya, ia membenci terhadap dirinya sendiri. Oh siok Peng, keadaan tersebut merupakan suatu hukuman yang sadis terhadap diri, maka engkau jangan menyalahkan ayah angkatmu, aku paling memahami perasaan hatinya. A-a-a-ai, engkau pun kasihan sekali. Jago pedang berdarah dingin menghela nafas dengan amat sedihnya, dengan tangan gemetar kerasia peluk tubuh Kong Yu Siok Peng ke dalam pelukannya, diciumnya pipi yang dingin dan bucat itu lalu berdiri termangu-mangu di tempat semula tanpa mengetahui apa. Yang hendak dilakukan olehnya, terdengar pemuda itu bergumam seorang diri. Siok Peng, kematianmu sungguh penasaran sekali, aku hendak mengubur jenazahmu di suatu tempat yang indah dan tenang, bunga yang segar dan beraneka warna akan selalu memenuhi kuburanmu, burung kecil akan hinggap di atas kuburanmu sambil memperdengarkan kecawannya yang merdu. Kau tak akan merasa kesepian, karena kau masih ada seseorang yang mencintai dirimu dan hingga kini pun masih mencintai dirimu, semoga sukmamu di langit bisa selalu mendampingi aku, melihat aku balaskan dendam bagimu, langkah kaki yang berat kian lama kian terdengar nyaring. Dengan penuh kepedihan jago pedang berdarah dingin membopong jenazah kekasihnya yang pertama dan menggerakkan tubuhnya maju ke depan dengan wajah yang bingung dan pandangan yang kosong. Ia hanya tahu berjalan, dan berjalan terus, dari satu gua masuk ke gua lain, ia sendiri pun tak tahu apakah bisa keluar dari situ atau tidak karena banyak tikungan terdapat di sana seolah-olah semua jalan bisa tembus ke tempat luaran, namun setelah berputar setengah harian di sana ia masih tetap berkeliaran di tengah kegelapan. Uuh, 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 uuh. Dari balik gua yang gelap tiba-tiba berkumandang datang suara isak tangis yang amat lirih, jago pedang berdarah dingin amat terperanjat, kesadarannya segera menjadi jernih kembali dan diperhatikannya sekeliling tempat itu dengan hati-hati. Masa di tempat ini pun masih ada orang lain, pikirnya di dalam hati. Setelah mendengar isak tangis seorang perempuan yang begitu nyaring, pemuda itu baru teringat apa sebabnya sampai sekarang Wietchens yang belum nampak juga munculkan diri. Apakah dia pun terkurung dalam gua itu karena hendak menemukan jejaknya? Tak mungkin. Kenapa Wietchens yang menangis terisak di situ? Dengan kepandaian silat yang dimilikinya tak mungkin darah itu bisa terkurung di tempat seperti ini, jelas perempuan yang sedang menangis itu adalah perempuan lain, tapi siapakah dia? Persoalan ini dengan cepatnya berubah jadi satu pertanyaan di dalam menak jago pedang berdarah dingin, dengan sangat hati-hati ia mencari, dan memeriksa di sekitar tempat itu, dihendak membuktikan benarkah di tempat itu terdapat seorang perempuan sedang menangis. Lama sekali dia mencari, tapi akhirnya kecewa, karena ia tidak mendengar suara isak tangis itu lagi bahkan suara napas manusia pun tak kedengaran. Dengan ketajaman pelinga serta kesempurnaan tenaga dalamnya, mencari jejak seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu sulit, tetapi perempuan itu sama sekali tidak meninggalkan sedikit suara pun, inilah yang menyulitkan pemuda tersebut, sebab satu-satunya petunjuk telah hilang lenyap pula. Perlahan-lahan Pek Inhui bergerak maju ke depan, kemudian tegurnya dengan suara lirih. Siapakah engkau? Tiada jawaban yang terdengar dari balik gua yang gelap gulita itu, yang terdengar hanya pantulan suara sendiri. Pek Inhui jadi kecewa dan putus asa, ia mulai mencurigai pelinga sendiri. HMMMM. HMMMM. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara dengusan berat, terdengar seseorang berseru dengan suara yang dingin menyeramkan. Perempuan rendah yang tak tahu diri, siapa suruh engkau menangis terus? Lo-o-o-o. Sebuah gaplokan nyaring berkumandang datang dengan jelasnya, jago pedang berdarah dingin segera menggerakkan tubuhnya dan menerjang ke arah mana berasalnya suara tadi. Di tengah kegelapan ia lihat ada sesosok bayangan manusia sedang lari ke depan dengan cepatnya, bahkan terdengar pula suara. Derap kaki yang keras, sepasang matanya kontan melotot bulat, dengan penuh kegusaran pemuda itu menghardik. Jangan lari! Suara isak tangis seorang perempuan berkumandang datang dari samping sebelah kiri, pek Inhui segera menghentikan langkahnya dan berpaling. Ia lihat seorang gadis baju hijau dengan pakaian yang kusut dan wajah menampilkan rasa takut sedang bersembunyi di suatu sudut gua, sepasang matanya yang memancarkan rasa ngeri dialihkan ke atas wajahnya, seakan-akan gadis itu merasa takut kalau dirinya bakal dianiaya. Siapa kau tegur pek Inhui sambil menghela nafas ringan? Perlahan-lahan gadis baju hijau itu menyekai rematu yang membasai wajahnya, lalu menjawab. Liok Hang? Kenapa kau bisa berada di sini? Tanya jago pedang berdarah dingin dengan suara tercengang. Liok Hang menggeserkan tubuhnya dan perlahan-lahan bangun terduduk, jawabnya. Seperti pula engkau aku pun berada dalam kesulitan, bagaimana caranya engkau masuk kemari begitu pula caraku masuk ke sini, selang berada di tempat setan seperti ini, siapapun akan datang kemari secara otomatis. Oh 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 oh! Jadi engkau tertawan oleh mereka. Ditawan dan dirampas apa bedanya kata Liok Hang dengan penuh kesedihan, meskipun ayahku beruntung bisa lolos dari cengkeraman maut, namun keadaannya tidak berbeda jauh dengan kematian, Tujuan mereka merampas aku datang kemari bukan lain adalah untuk menghadapi ayahku. Bukankah kau mengatakan bahwa ayahmu terluka, seru Pek Inhui tertegun? Liok Hang menggeleng. Keadaannya jauh lebih menyedihkan daripada terluka, karena ia bakal kehilangan satu-satunya putri yang dia cintai. Ayahku adalah seorang lelaki yang terlalu menjaga gengsi, bila dia tahu kalau aku dikurung di dalam suatu tempat seperti neraka ini, sudah pasti ayahku akan mati karena mendengkol. A-a-a-ai. Kesemuanya ini harus salahkan nasibnya yang buruk. Kenapa mereka kurung dirimu di sini? Tanya jago pedang berdarah dingin lagi dengan tidak habis mengerti. Liok Hang menghela nafas panjang. Buat apa lagi? Tentu saja aku dijadikan sandera. Kalau aku tidak ditangkap dan dilarikan ke sini, dari mana mereka bisa memaksa ayahku untuk tunduk terhadap perintahnya? A-a-a-ai. Entah bagaimanakah kehidupanku di kemudian hari. Kalau aku menjadi dirimu maka aku akan berusaha melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba Liok Hang menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak dengan tubuh gemetar keras katanya. Di tempat ini gua berhubungan dengan gua, satu tempat bersambung dengan tempat lain dan keseluruhannya berjumlah 72 gua. Bagi mereka yang telah masuk ke dalam tempat yang sangat gelap ini maka selamanya tak akan mampu menemukan jalan keluar. Aku sudah mencobanya beberapa kali, tapi setiap kali selalu mengalami kegagalan total. Sahabat senasib sependeritaan, aku lihat lebih baik engkau duduk di sini saja dengan tenang. Kalau tidak seperti juga diriku, walau sudah ribut sendiri dan lari ke sana kemari dengan kebingungan akhirnya toh sama saja tak bisa keluar dari tempat ini. Aku tidak percaya, seru perkin huwi sambil menggeleng. Rupanya pemuda itu tidak habis mengerti apa sebabnya gadis itu lebih suka terkurung di tempat yang gelap dan terpisah dari alam bebas itu daripada harus mencari jalan keluar. Dengan pandangan tajam ditelitinya gadis itu dengan seksama, ia mengetahui bahwa darah. Muda itu tidak mengerti akan ilmu silat, pemuda itu jadi semakin tercengang, ia tak tahu apa sebabnya Hoa Petuo mengurung pula seorang gadis yang tak mengerti akan ilmu silat. Ibu silat di tempat seperti ini. Setelah berpikir sebentar pemuda itu menghela nafas panjang. Ujarnya lirih. Katakanlah padaku, apa sebabnya mereka merampas dirimu dan dijebloskan ke tempat ini? Apa sih sangkut pautnya persoalan ini dengan dirimu? Sahabat senasib sependeritaan, antara manusia dengan manusia selamanya mempunyai rahasia hati yang tak dapat diberitahukan kepada orang lain, kedua belah pihak selalu mempunyai kepentingan untuk menghormati kedudukan pihak lawannya, Bila aku merasa bahwa urusan itu pantas diberitahukan kepadamu tentu saja akan ku beritahukan kepadamu, sebaliknya kalau aku merasa tidak pantas untuk mengatakannya keluar, sekalipun engkau paksa diriku pun belum tentu aku mau bicara, jangan marah, apa yang ku katakan adalah ucapan yang sejujurnya. Dengan termangu-mangu ditatapnya langit-langit gua itu sambil termenung, rupanya ia sedang mengenang kembali akan sesuatu peristiwa, kemudian dengan suara gemetar ujarnya. Siksaan serta penderitaan yang kualami selama ini telah membuatnya liku bertambah besar, aku pernah beberapa kali merencanakan siasat untuk membujuk orang-orang yang membawa aku masuk ke sini untuk membawa aku keluar lagi dari tempat ini, akan tetapi usahaku itu setiap kali mengalami kegagalan total, aku sudah merasa cukup hidup di tempat penuh siksaan bagaikan neraka ini, aku ingin sekali menumbukan kepalaku di atas dinding hingga mati. Ia melirik sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin, lalu tegurnya kembali. Siapakah kau? Aku adalah seorang manusia yang bersedih hati, nasibku hampir sama dengan nasibmu. Biji mata Liu Kang yang jeli tiba-tiba dialihkan ke atas tubuh Kong Yusyok Peng, lalu bisiknya kembali. Dan dia, seorang gadis yang telah mati. Dalam dugaan Pak Inhui semula, Liu Kang tentu akan merasa terperanjat setelah mengetahui bahwa Kong Yusyok Peng telah mati, atau tidak akan menjerit ketakutan, siapa tahu gadis itu sama sekali tidak menunjukkan sesuatu perubahan apapun. Oh oh oh, kembali ada seorang mati ia berbisik. Eeei, rupanya kau sudah terbiasa menyaksikan keadaan seperti ini, sehingga sama sekali tidak kelihatan kaget, seru Pak Inhui dengan hati bergetar keras. Liu Kang sama sekali tidak marah atau menjadi gusar karena perkataan Pak Inhui yang mengandung sindiran itu, ia benahi rambutnya yang kusut lalu tertawa hambar ke arah Pak Inhui, jawabnya. Kau bisa punya pendapat begitu berhubung engkau masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitar tempat ini, seandainya tiap hari yang kau lihat adalah orang mati melulu maka kau tak akan menjadi heran dengan sikapku itu. Oh oh oh, sudah berapa lama engkau berada di tempat ini Liu Kang tertawa. Tiga bulan lebih dua hari, kalau aku tidak berjumpa dengan dirimu mungkin aku sendiri pun tak akan tahu sudah berapa lama aku berada di sini. Aaai, meskipun baru tiga bulan lamanya, namun aku merasa bahwa diriku telah hidup selama satu tahun di dalam neraka, bicara sampai di sini ia segera menutupi wajahnya kembali dan menangis terseduh-seduh, suaranya berkumandang hingga memenuhi seluruh ruang gua. Meskipun Pak Inhui adalah seorang pemuda tinggi hati yang sombong dan suka menyendiri, namun ia merasa kasihan dan simpatik sekali terhadap bencana yang dialami gadis itu, ia tahu selama hidup di tempat itu pasti banyak penderitaan serta penghinaan yang dialami, kalau tidak tak mungkin gadis itu merasa sedih sekali. Perlahan-lahan ia menepuk bahunya, dan berkata, jangan terlalu sedih, aku akan berusaha membawa engkau keluar dari sini dan mengantar dirimu pulang. Aku sudah tak punya muka untuk bertemu dengan ayahku lagi, karena aku sudah memalukan dirinya, seru Liu Hong sambil menangis terseduh-seduh, aku hendak membunuh manusia-manusia terkutuk itu dengan tangan sendiri, kalau tidak maka aku tak dapat mencuci bersih penghinaan serta rasa malu yang telah melekat pada tubuhnya, tolong sudilah engkau membantu usahaku ini. Perk Inhui gelengkan kepalanya berulang kali. Kau masih terlalu kekanak-kanakan, masih banyak urusan yang tidak kau pahami, katanya. Hawa dingin yang menggidikan hati berhembus lewat di dalam gua yang gelap gulita itu, Liu Hong nampaknya seperti ketakutan, dia tujukan wajahnya yang putih dan diliputi rasa ngerti tersebut memandang ke arah jago pedang berdarah dingin dengan sorot meti memohon, air metu nampak mengembang dalam kelopak matanya, bibir yang merah dan mungil bergerak lirih seperti mau mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah katapun yang diutarakan keluar. Kau kedinginan tanya Perk Inhui sambil memandang ke arah gadis itu. Rupanya gadis itu merasa agak kedinginan, perlahannya menggeserkan tubuhnya dan merapat di tubuh pemuda itu, bau harum yang aneh tersiar keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan jago pedang berdarah dingin menggeserkan pula badannya ke belakang, lalu berkata, Jika engkau merasa kedinginan, aku akan melepaskan pakaian ku untuk dikenakan di atas tubuhmu, Nona. Engkau duduklah sebentar di tempat ini, aku hendak mencari suatu tempat untuk mengebumikan jenazah sahabatku ini terlebih dahulu. Apakah dia adalah kekasih mutannya Liu Kang dengan suara dingin? Perk Inhui tertegun. Pertanyaan itu tak ku ketahui mesti dijawab secara bagaimana, tapi yang jelas dia adalah gadis pertama yang ku kenal, meskipun hubungan kami boleh dibilang tidak begitu rupa dan merah, akan tetapi aku tak dapat melupakannya. Bagus sekali kalau ia bisa mati, selah Liu Kang tanpa perubahan di atas wajahnya. Air muka Perk Inhui berubah hebat, tegurnya dengan suara dingin. Apa maksudmu mengucapkan kata-kata seperti ini? Di atas raut wajahnya tetap tidak menunjukkan perubahan apapun, hanya ditatapnya wajah Perk Inhui yang sedang marah itu dengan pandangan dingin, lalu tertawa-tawa. Kau marah karena perkataanku itu. Janganlah terlalu sedih, aku berkata demikian karena bermaksud baik, coba pikirlah pada masa hidupnya mungkin gadis itu merasa tidak terlalu bahagia, tetapi setelah dia mati dan tiba-tiba ada seorang pria merasa sedih karena kematiannya, bukankah hal itu memperlihatkan bahwa kematian jauh lebih baik daripada kehidupan? Kalau aku yang menghadapi kejadian seperti ini, maka aku lebih rela mati daripada harus hidup sebatang kena dan merasakan segala macam penderitaan serta siksaan. Perk Inhui mendengus dingin. HMMM. Pandai amat engkau melukiskan kenyataan tersebut jengeknya. Liu Ahang pun mendengus. Kau tak usah menggunakan kata-kata seperti itu untuk menyindir diriku, walaupun sekarang keadaanku jelek dan dekil sekali akan tetapi di masa yang silam aku pun seorang gadis kaya yang agung, kalau engkau pernah datang ke rumahku maka kau tak akan menertawakan keadaanku ini. Aku rasa ayahmu tentulah seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan bukan seru Pek Inhui. Liu Ahang tertawa bangga. Meskipun bukan keluarga kenamaan tetapi nama besarnya diketahui pula oleh sebagian besar orang bulim atau paling sedikit selama berada di wilayah Silem, asal kita mengungkap tentang rumah megah hijau daun maka semua orang segera akan acungkan ibu jarinya. Apa? Jadi engkau adalah putri dari hartawan kaya raya di wilayah Silem, seru Pek Inhui terperanjat. Ketika masih kecil ia sering mendengar ayahnya bercerita bahwa orang yang paling kaya raya di daratan Tionggoan adalah rumah hijau di wilayah Silem, terutama sekali gedung megah hijau dan yang dibangun dengan segala kemegahan dan kemewahan boleh dibilang merupakan bangunan terbagus di seluruh daratan. Oleh sebab itulah ketika pemuda itu mengetahui bila Liu Ahang yang berada di hadapannya bukan lain adalah putri dari hartawan kaya raya di wilayah Silem, rasa kagetnya sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata. Dengan pandangan dingin Liu Ahang melirik sekejap ke arahnya, lalu berkata, Ehem, rupanya tidak sedikit urusan yang engkau ketahui Pek Inhui tertawa getir. Nona serunya, aku tak dapat menemani dirimu, aku harus mengebumikan jenazah sahabat lebih dahulu, kalau tidak maka mayatnya akan membusuk, aku tak punya waktu untuk menemani dirimu lebih lama lagi, kalau nasib kita memang jelek maka kita berdua akan bersama-sama terkurung di tempat ini. Liu Ahang menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, kau tak usah buang tenaga dengan percuma, di tempat ini kau tak akan menemukan jalan keluar untuk meloloskan diri. Bagaimanapun juga aku harus memilih suatu tempat yang agak baik untuk mengebumikan jenazahnya lebih dahulu, aku toh tak dapat membiarkan mayatnya terlontang di udara terbuka untuk menerima siksaan angin dingin yang berhembus di tempat ini, nasibnya sudah terlalu malang, aku tak boleh membiarkan dia lebih tersiksa lagi. Liu Ahang berpikir sebentar, tiba-tiba serunya, Oh-oh-oh-oh, aku teringat akan suatu tempat yang bagus. Dimanakah letaknya tanya Pak Inhui cepat dengan hati kegirangan. Namun Liu Ahang segera mengjeleng kembali. Tempat itu tak dapat ku berikan kepadanya, karena aku telah mempersiapkan diri untuk kugunakan sendiri. A-A-A-A-I. Apakah kau juga ingin mati? Tanya jago pedang berdarah dingin sambil menghela nafas panjang. Ehem, daripada hidup di kegelapan aku rasa jauh lebih enak kalau aku mati saja, oleh karena itulah seringkali aku memikirkan tentang soal kematian, setiap kali ingatan tersebut muncul dalam benaku maka aku pun mencari tempat yang indah untuk mengubur jenazahku, sungguh tak kusangka di dalam gua ini memang benar-benar terdapat suatu tempat seperti itu, bukan pemandangannya saja yang indah bahkan orang pun sulit untuk menemukan tempat itu. Sambil memandang ke arah wajah pemuda itu, ia tertawa getir lalu melanjutkan. Tahukah engkau bahwa di tempat ini terdapat 72 buah gua? Dari pengamatanku yang teliti, di antara sekian banyak gua yang terdapat di sini hanya ada sebuah gua saja yang terang-benderang, di siang hari kita bisa melihat sinar matahari dan di malam. Hari kita menyaksikan rembulan, tetapi satu-satunya yang kurang bagus adalah empat penjuru merupakan dinding gua yang tinggi hingga tak mungkin bisa keluar dari situ, sebab tempat itu terletak di pusat paling tengah yang dikelilingi oleh ke-72 gua lainnya. Oh 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 ya ah ah ah, aku punya akal untuk keluar dari sini, HMM. Kau tak usah berlagak sok pintar, selama jangka waktu. Tiga bulan aku telah mencoba dengan segala care untuk keluar dari tempat itu, akan tetapi semua care yang ku pergunakan selalu gagal dan tak sebuah pun yang berhasil. Perk Inhui tertawa rawan. Kau mengalami kegagalan karena kau masih belum paham dengan keadaan situasi di tempat ini. Dia tarik napas panjang-panjang, setelah berhenti sebentar lanjutnya lebih jauh. Orang bisa terkurung di tempat ini karena suasana di sini selalu diliputi oleh kegelapan, agar orang masuk kemari tak jelas arah tujuannya, kalau kita mau keluar dari sini maka pertama-tama harus mencari 72 batang obor lebih dahulu, kemudian memancarkannya di setiap gua, dengan begitu secara mudah kita akan temukan jalan keluar dari gua ini. Dalam anggapan jago pedang berdarah dingin akalnya ini boleh dibilang amat cerdik dan sempurna sekali tetapi bagi Liu Kang bagaikan kepalanya diguyur oleh sebaskom air dingin, ia segera tertawa dingin dan gelengkan kepalanya berulang kali. Enak amat jalan pikiranmu itu, serunya, jangan dibilang sulit bagi kita untuk menemukan ke-72 batang obor, sekalipun bisa kita peroleh kau pun tak mungkin bisa menancapkan tiap obor tersebut pada mulut gua, sebelum kau selesai menancapkan obor-obor itu mungkin api tersebut sudah dipadamkan lebih dahulu oleh orang, engkau jangan mengira kalau orang-orang itu akan melepaskan dirimu dengan gampang, aku lihat lebih baik engkau. Jangan bermimpi di siang hari bolong, jangan dibilang mau melarikan diri dari sini, kemungkinan besar gerak-gerak kita pada saat ini pun berada di bawah pengawasan orang-orang ini. Atas kecerdikan dan ketelitian gadis muda itu, diam-diam Pek In Hui merasa amat kagum, dengan sedih ia menghela nafas panjang lalu memandang ke arah jenazah Kong Yusyok Peng yang berada dalam pelukannya dengan pandangan sedih. Pada saat itulah, tiba-tiba ia merasa tidak jauh di tempat itu berkumandang datang suara dengusa nafas seseorang. Dengan cepat ia gerakan tubuhnya sambil melancarkan sebuah serangan ke arah depan, hardiknya dengan suara berat. Sahabat, ayo cepat keluar dari tempat persembunyian Mubla'a'am. Angin pukulan yang berat dan dasyat itu. Menghajar di atas tanah dan menimbulkan percikan dan debu dan pasir berterbangan di angkasa. Aduh! Jeritan kesakitan bergema memecahkan kesunyian, seorang pria kekar sambil muntah darah segar jatuh terkapar ke atas tanah. Liok Hang menghela nafas panjang, ujarnya. Orang ini pastilah dikirim oleh Hoa Petua untuk mencuri dengar pembicaraan kita. Dengan pandangan dingin Pek In Hui memandang sekejap ke arah jenazah pria kekar itu, wajahnya sama sekali tidak menampilkan rasa kasihan atau iba, senyuman sinis yang amat dingin tersungging di ujung bibirnya. HMMM! Mencari kematian buat diri sendiri, serunya gemas. Air muka Liok Hang berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, dia pun berbisik. Sungguh kuat dan dasyat angin pukulan yang engkau lancarkan itu. Tiba-tiba dari ruangan berkumandang datang jeritan lirih, jago pedang berdarah dingin segera meletakkan jenazah Kong Yosio. Peng ke atas tanah, lalu cabut keluar pedang mestika penghancur seng surianya dan memburu ke depan. Memandang bayangan punggung Pek In Hui yang lenyap dari pandangan, satu senyuman sinis tersungging di ujung bibir Liok Hang. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya berkumandang suara ketukan batu yang amat lirih, ia segera putar badan dan loncat ke samping dinding batu itu. Setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, ia singkirkan sebuah batu cadas yang menonjol di situ dan bertanya. Majikan, kau ada pesan apa yang hendak disampaikan kepadaku? Bagaimana hasil dari pekerjaanmu ini dari balik gua kecil di atas dinding batu itu bergema keluar suara teguran yang dingin? Saat ini hatinya sedang sedih dan untuk beberapa saat lamanya mungkin sukar untuk masuk jebakan, majikan. Harap engkau suka memberi waktu kepadaku, karena kau pun mesti tahu bahwa pekerjaan ini tak dapat segera mendatangkan hasil. Ehem, suara dari Hoa Petuo bergema lagi dari balik lubang gua, engkau harus berusaha secepatnya untuk mendapat jurus-jurus rahasia dari ilmu pedang penghancur seng suria, engkau harus tahu sampai sekarang aku tak bisa membinasakannya dirinya lantaran jurus pedang yang dimilikinya itu terlalu lihai, asal aku bisa berlatih pula jurus-jurus serangan itu maka dengan cepat aku bisa menaklukan dirinya. Aku mengerti jawab Liu Hong Liri. Inilah satu-satunya care yang dapat kau lakukan untuk membalas budi kepadaku, bila pekerjaan ini dapat kau lakukan dengan baik dan sukses maka aku segera beri kebebasan kepadamu untuk berlalu dari sini, sebaliknya kalau engkau gagal untuk mencapai tujuan tersebut, maka aku pun mempunyai akal untuk menghadapi dirimu. Aku tahu, aku tahu. Hoa Petuo tertawa seram dan tiada perkataan yang berkumandang kembali, Liu Hong sendiri bagaikan pikirannya ditindihi dengan suatu masalah yang amat berat ia berdiri menjublak di depan gua. Menanti didengarnya ada suara langkah kaki yang berkumandang datang, ia baru tersentak bangun dari lamunannya, buru-buru ia singkirkan kembali batu besar itu ke tempat semula lalu duduk kembali di atas tanah. Beberapa saat kemudian Pek Inhui munculkan diri di tempat itu, dengan suara lirih Liu Hong segera menegur. Berhasil kau kejar? Tidak jawab pemuda itu sambil menggeleng. Tiba-tiba dari balik mata Liu Hong memancar keluar sinar metu yang mempesonakan hati, biji matanya bagaikan air bening yang memandang ke arah pemuda itu dengan sorot aneh, hal ini membuat jago pedang berdarah dingin merasakan tubuhnya gemetar keras, ia merasa sinar aneh yang terpancar keluar dari balik mata lawannya, belum pernah dijumpai sebelum ini, ia merasakan pikiran dan hatinya seakan-akan terbetot oleh biji mat celawan membuat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun dan memandang ke arahnya dengan pandangan aneh. Liu Hong tersenyum manis, dengan suatu gerakan yang tak disengaja dia lepaskan kancing baju pada bagian dadanya sehingga terlihatlah kulit tubuhnya yang putih bersih bagikan salju, ia tertawa jengah dan dari wajahnya terpancar keluar suatu sikap yang aneh tapi mempesonakan hati orang. Oh 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 oh! Sakit amat lenganku ini, bisiknya. Perlahan-lahan dia lepaskan pakaiannya dari atas badan lalu menjulurkan lengan tangannya yang putih kehadapan Pak In Hui. Tanda petik. Eh, putih sekali lenganmu ini, bisik jago pedang berdarah dingin dengan suara lirih. Kau suka dengan tanganku ini gadis itu bertanya sambil tertawa merdu. Jago pedang berdarah dingin tidak bicara apa-apa, dia memegang lengan yang putih itu dan menggenggamnya kencang-kencang. Liu Hong mengeluh lirih, ia jatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu dan berseru dengan nada manja. Asal engkau suka, maka aku akan menyerahkan seluruh tubuhku kepadamu, terserah engkau mau berbuat apa saja dengan diriku. Tiba jago pedang berdarah dingin putar tangannya dan mendorong tubuhnya keluar, kemudian menggaplok pantatnya keras-keras. HMMM. Engkau pandai sekali bermain sandiwara, rupanya kau berasal dari pemain panggung, hardiknya sinis. Liu Hong tertegun, ia tidak mengira kalau Pak In Hui bakal menghadiahkan sebuah pukulan ke arahnya di kala pemuda itu hampir saja terjebak di dalam rayuannya, dengan suara gemetar serunya. Kau, kau berani memugah aku? HMMM. Engkau jangan mencoba untuk bermain sandiwara di hadapanku, tegur jago pedang berdarah dingin dengan ketus, seandainya aku tidak memandang dirimu sebagai seorang gadis, HMMM. Pada saat ini kemungkinan besar tubuhmu sudah terkapar di atas tanah dengan nafas yang lemah. Aku tidak mengerti apa maksudmu berbuat begitu kepadaku seru Liu Hong sambil menangis terseduh-seduh, wajahnya pucat-pias bagaikan mayat. Aku toh sedang berada dalam kesulitan seperti halnya pula dengan dirimu, aku hanya berharap bisa mendapat seseorang kekasih, sungguh tak nyana engkau begitu tak tahu diri, sedikit pun tidak memiliki perasaan untuk kasihan menyayangi diriku, coba lihatlah betapa dingin dan sunyinya tempat ini, waktu berlalu dengan lambat sekali, aku sengaja berbuat begitu tujuanku bukan lain agar waktu bisa berlalu dengan cepatnya, aku ingin memberikan sedikit warna dalam kehidupan ini, agar nafsu berahi melupakan diriku, tapi akhirnya, engkau sama sekali tak dapat menikmati keindahan tersebut, bahkan malah tak tahu malu maki Pek Inhui dengan wajah sinis, engkau benar-benar seorang perempuan yang tak tahu malu, tak kusangka engkau bisa menggunakan keruk yang begini rendah untuk memancing aku masuk perangkap. HMM. Aku Pek Inhui adalah seorang pria sejati, aku tak nanti akan terperangkap oleh siasatmu itu. Sambil menangis terisak Liu Kang gelengkan kepalanya berulang kali. Perkataanmu itu benar-benar membuat hati orang jadi penasaran, sikapku terhadap dirimu ku perlihatkan karena dasar cinta yang sejati, aku tidak mempunyai keinginan apa-apa, mengapa engkau menganiaya diriku dengan kata-kata yang begitu menghina, perempuan ini benar-benar sangat lihai sehingga membuat jago pedang berdarah dingin merasa kewalahan untuk menghadapinya, dari wajahnya yang murung serta perkataannya yang mempesonakan sudah cukup membuat hati kaum pria jadi lemah, Andai kata Pek Inhui tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya, mungkin keadaannya. Pada saat ini tak akan sesederhana ini. HMMM. Tidak aneh kalau Hoa Pek Tuo menyerahkan tugas yang berat ini kepadamu, seru Pek Inhui lagi dengan suara dingin, Rupanya engkau memang benar-benar pandai sekali memperlihatkan wajah sedih serta patut dikasihani di hadapanku, sayang semua perbuatanmu itu tak akan mendatangkan hasil apa-apa bagi diriku, demi langit dan bumi, teriak Liu Kang sambil langkat sumpah, jika aku Liu Kang bisa bohong dan benar-benar punya maksud. Tertentu, belum habis ia berbicara, tiba-tiba, plo-o-ok. Sebuah gaplokan keras telah bersarang di atas wajah perempuan itu, membuat Liu Kang jadi terpukul sempoyongan ke belakang dan lima jari merah yang membengkak besar tertera di atas pipinya. HMMM. Engkau tak usah membohongi diriku lagi, teriak pemuda tersebut dengan nada dingin, aku sudah tahu siapakah engkau, aku tahu kau bukan Liu Kang melainkan Teng Chi Hang Kho. Air muka gadis itu kontan berubah hebat, dengan tubuh gemetar keras serunya. Dari mana engkau bisa tahu akan asal usulku Pek Inhui mendengus. HMMM. Apa tugas yang dibebankan Hoa Pek Tua di atas pundakmu hardiknya? Membohongi dirimu sehingga rahasia jurus-jurus sampuh ilmu pedang penghancur Seng Surya bisa diketahui olehnya. Huuuh. Banyak amat akal busuknya, sayang sekali aku tak bisa dijebak dengan begitu mudah. Perlahan-lahan ia berjalan ke depan dinding gua, mencabut batu tonjolan yang menutup gua kecil dan berteriak ke dalam keras-keras, Hoa Pek Tua, aku ada perkataan yang hendak disampaikan. Kepadamu. HMMM Hoa Pek Tua mendesis gusar, pandai amat dirimu, sampai-sampai rahasia ini pun engkau ketahui, Pek Inhoi. Beritahu kepada perempuan rendah itu, dia berani membocorkan rahasiaku maka aku pun hendak membereskan jiwanya. HEEH, 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 Kalau tidak aku akan menyerbu ke dalam, seru Pek Inhoi sambil tertawa dingin. Hehm, hek ehm, kita lihat saja nanti, siapa yang lebih tangguh di antara kita. Jago pedang berdarah dingin tidak melayani perkataannya lagi, mulutnya membungkam dan senyuman sinis tersungging di ujung. Bibirnya, setelah membopong jenazah Kong Yusho Peng, dia melirik sekejap ke arah Teng Chi Hang Koh lalu berkata sinis. Hehm, hampir saja aku terjebak oleh siasatmu, kalau aku bukan menemukan rahasia ini tanpa sengaja mungkin sebuah tindakanmu itu akan tercapai seperti apa yang kau inginkan, sayang Tian tidak merestui tindakanmu itu. Teng Chi Hang Koh meloncat bangun dari atas tanah lalu mendengus dingin. Sekarang jejakku sudah ketahuan dan aku tak punya muka untuk berjumpa dengan Hoa Pek Tuo kembali. HMM. Dia melukiskan engkau, jago pedang berdarah dingin, sebegitu lihainya, tapi dalam pandangan aku Teng Chi Hang Koh tidak percaya kalau engkau memang begitu lihainya. Enya dari sini bentak perkinowi ketus, jangan datang lagi kemari untuk bertemu dengan aku. Cihis Teng Chi Hang Koh meludah ke atas tanah, banyak pria yang lebih tampan dari dirimu pun jatuh bertekuk lutut di hadapanku, hanya engkau saja yang berlagak sok malam ini aku ingin melihat sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki. Jago pedang berdarah dingin berdiri tertegun mendengar perkataan itu. Engkau hendak bertempur melawan aku, serunya. Teng Chi Hang Koh mengerutkan alisnya rapat-rapat, napsu membunuh yang tebal menyelimuti wajahnya, bibir kecil mungil mencibir ke atas lalu mendengus berat. Sedikit pun tidak salah. Kalau aku Teng Chi Hang Koh melepaskan dirimu dengan begitu saja, orang-orang akan mencertawakan diriku yang tak becus, agar di hadapan Hoa Pek Tuo nanti aku bisa mempertanggungjawabkan diri, aku harus berbuat demikian terhadap dirimu. Aku rasa engkau masih bukan tandinganku jengek pet in hui sinis. Teng Chi Hang Koh menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 urusan itu gampang untuk dibuktikan, ketika engkau sudah melihat ketelengasanku maka engkau baru akan tahu bahwa apa yang aku ucapkan barusan bukan mengibul atau omong besar belaka. Dia maju beberapa langkah ke depan, teriaknya, loo liok. Dari balik gua yang gelap gulita berkumandang suara dengusan dingin, tiga sosok bayangan manusia tanpa menimbulkan sedikit suara pun munculkan diri di tempat itu, mereka memegang senjata semua dan melotot ke arah Pek In Haui dengan pandangan dingin. Terima kasih telah menonton!